Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store Didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Matcha Bakery, RC Aksesoris, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata Kuis lintar Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel, Wujudkan Mimpi Ketanah Suci Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi fadzala shahra ramadhan min bayni shuhur Lianna allaha ta'ala anzala al-qur'an fi hatha shahar Kama kala fi kawlihi ta'ala Shahra ramadhan al-lazhi unzila fihi al-qur'an Udallin nasi wabayinati minal huda wal furqan Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mulussalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'id Dunsanak-dunsanak puah kesiajo dimanapun berada Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rahmat dan ni'matnya kepada kita semua Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini Di bulan yang penuh dengan kemuliaan Tepatnya di awal bulan ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita Mudah-mudahan di awal ramadhan ini Dan ramadhan ini merupakan ramadhan yang terbaik daripada ramadhan-ramadhan sebelumnya Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Agar disampaikan kepada hambanya yang mulia Ia ininya nabi kita nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dunsanak-dunsanak puah kesiajo dimanapun berada Karena hari ini bertepatan dengan satu ramadhan Maka pada kesempatan yang terbatas ini InsyaAllah kita akan memberikan tausiah Atau pengajian singkat Dengan judul iaitu Keutamaan atau keistimewaan bulan ramadhan Dunsanak-dunsanak puah kesiajo dimanapun berada Sebagaimana Di antara bulan-bulan Yang ada di Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka di antara bulan tersebut Ada bulan yang paling mulia Sebagaimana yang kita ketahui Di antara tujuh hari Juga ada hari yang mulia Dan hari yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari itu disebut dengan pemimpin dari hari-hari Sebagaimana Orang Arab mengatakan Hari Jumat itu dengan Sayyidul Ayam Kenapa dinamakan dengan Sayyidul Ayam Pemimpin dari segala hari Karena ada keistimewaan Keutamaan-keutamaan Yang Allah berikan pada hari tersebut Nah Pada hari ini Kita bertepatan di bulan ramadhan Sebagaimana yang kita ketahui Bulan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sebanyak 12 bulan Di antara 12 bulan tersebut Ada yang Allah istimewakan Yaitunya Bulan Ramadhan Kenapa diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Di bulan Ramadhan ini Ada suatu peristiwa Yang mana Setiap peristiwa tersebut Dan seorang disandarkan dengan Hal tersebut Maka dia akan ikut menjadi mulia Yaitu Karena Di bulan Ramadhan ini Diturunkannya Al-Quran Sebagaimana kita ketahui Bahwasanya Negara Atau daerah Suatu tempat Tempat turunnya Al-Quran Maka Karena disana turun Al-Quran Maka tempat tersebut menjadi mulia Bahkan tempat yang termulia di muka bumi ini Sebagaimana yang kita ketahui Yaitu Kota Madinah dan Kota Makkah Kemudian Nabi Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Begitu juga Bulan-bulan Yang ada di antara 12 bulan tersebut Salah satunya bulan yang mulia Kenapa? Karena bulan tersebut Diturunkan pada bulan tersebut adalah Al-Quran yang mulia Sebagaimana Yang dikatakan Al-Allah SWT Syahrul Ramadhan Allari Unzila Fiil Quran Iaitu Di bulan Ramadhan Dimana pada bulan ini Diturunkannya Al-Quran Dusanak-dusanak Perkisah juga Dimana pun berada Pada kesempatan kali ini Menyambung apa yang kami sampaikan tadi Bahawa yang kita bahas adalah Keistimewaan Yang Allah berikan pada bulan Ramadhan Untuk menguatkan Kajian kita ini Maka Kita akan mengutip Sebuah hadis Yang disampaikan oleh Abu Hurairah Kemudian Direwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Apa hadisnya Anna Rasulullah S.A.W. Yakul Qala Azzawajallah Qulu amal Qulu amal Ibn Adam Lahu Illa asyam Fa innahu li Wa anna ajizi bihi Wa anna ajizi bihi Fa inn kana sawmu yawmi ahadikum Fa idha kana Yawmu sawmi ahadikum Fa la yarfuth Wa la yaskhat Wa la yajhal Fa idha shatamahu Awa katalahu Fal yakul Inni sa'im Maratan Dalam hadis ini Allah S.W.T Menyampaikan Bahwasanya Amalan seluruh Anak Nabi Adam itu Manfaatnya Atau keuntungannya Akan kembali kepada dirinya Akan kembali kepada dirinya lagi Seperti solat Seperti zakat Seperti naik haji Semua dari manfaat-manfaat Pahala-pahalanya Keberkan-keberkannya Itu dikembalikan oleh Allah Kepada Orang yang melaksanakannya Namun Kata Allah Yang puasa ini Beda Yang puasa ini Kata Allah S.W.T Itu untukku Kata Allah S.W.T Fa innahu li Wa anna ajizibi Dan sayalah yang akan Membalasnya Berdasarkan hadis ini Berarti Allah S.W.T Begitu Meistimewakan puasa Kenapa? Karena puasa ini Untuk Allah S.W.T Sementara ibadah-ibadah lain Seperti solat Zakat dan lain dan sebagainya Itu untuk diri kita sendiri Oleh karena itu Maka Tidak ada bandingan pahalanya Kecuali Karena Kecuali Itu Allah S.W.T Yang balasnya Untuk menguatkan ini Kau muslimin Dunsanak Pakasih Ajo Nabi Muhammad S.W.T Pernah bersabda Hadis ini daripada Abi Umamah Di mana dikatakan Wawasanya Ataitu Aku datang kepada Rasulullah S.W.T Lalu aku berkata Bertanya Fakultu Murni Ya Rasulullah Perintahkan aku Dengan satu amalan Yang mana amalan ini Dapat Membuatku masuk Kedalam surga Lalu Rasulullah Berkata Alaika bisyam Kamu mesti berpuasa Karena Puasa tersebut La adlalah Tidak ada bandingan pahalanya Artinya mah Tidak ada Pahala yang lebih besar Daripada pahala puasa Logikanya begini Dusanak-dusanak Pakasih Ajo Kenapa Ibadah puasa ini Lebih Tinggi pahalanya Dibandingkan yang lain Seperti Salat misalnya Itu Kita bisa melaksanakan Salat Kalau ada Orang lain melihat kita Kemudian Kita membaca Al-Quran Mungkin Kita membaca Al-Quran Di hadapan orang lain Namun Puasa ini Dusanak-dusanak Pakasih Ajo Sebenarnya Kita bisa Membatalkan Ketika tidak Ada orang Namun Kita tidak mau Membatalkan Maka disinilah Tingkat ketinggian Dari sifat Yang namanya Yang kita kenal dengan Ikhlas Maka tingkat Tingkat tinggi Ikhlas tersebut Terdapat pada orang Yang berpuasa Kenapa Dia tidak mau Membatalkan Walaupun dia tidak Berada dekat orang lain Atau tidak diketahui Orang lain Atau pergi ke tempat Yang sunyi Sebenarnya bisa Untuk membatalkan Akan tetapi Tidak mau dibatalkan Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Nabi mengatakan La adalah Tidak ada Bandingannya Pahalanya Dibandingkan dengan Ibadah-ibadah lain Kau muslimin Dan muslimat Dulu sana Fokus ya Jauh dimana pun Berada Ini yang pertama Di antara Keutamaan-keutamaan Bulan Ramadan Yaitu Ramadan Ibadah Yang paling tinggi Derajatnya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Berdasarkan hadis Yang kita sampaikan Tadi Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Melalui hadis ini Menyampaikan Bahwasanya Wasiyamujunnah Puasa itu Benteng Benteng dari apa? Mani'un minal ma'asi Minal ma'asi Penghalang daripada Berbuat ma'asi Kemudian Lanjutannya Dikatakan Apabila Salah seorang kalian Berpuasa Maksudnya Buasa wa Ramadhan Maka Hendaklah Dia Ketika Dicaci oleh Seseorang Atau Diperangi oleh Seseorang Maka Katakanlah Ini Sa'im Saya Berpuasa Sebanyak dua kali Ini Sa'im Ini Sa'im Saya sedang berpuasa Saya sedang berpuasa Jangan balas Caci maki yang disampaikan Kepada kita Serangan berbentuk Pesik kepada kita Kita balas Tidak Tapi kita cuba Mengucapkan Ini Sa'im Ini Sa'im Saya sedang berpuasa Saya sedang berpuasa Kemudian Lanjutan dari hadis ini Dikatakan Bahawasanya Nabi Muhammad SAW Bersumpah Apa Sumpah Nabi Iaitu Sesungguhnya Bau Mulut orang Yang berpuasa Itu Lebih harum Daripada Bau Kesturi Sebagaimana Yang kita ketahui Kesturi Ini adalah Mi'ahrum Yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW Yang sangat harum Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW Bau mulut Orang yang berpuasa Itu Akan melebihi Harumnya Di sisi Allah Di hari kiamat Dibandingkan Orang yang tidak berpuasa Kemudian Yang terakhir Dari hadis ini Nabi Menyampaikan Kepada kita Kau muslimin Nusana' Nusana' Fakir Dimanapun berada Bahawasanya Walis Sa'im Farhatan Orang yang berpuasa Itu mendapatkan Dua kebahagiaan Ida Aftara Faraha Bifitrihi Ketika dia berbuka Dia merasa Bahagia Dengan perbukaannya Kemudian Wa'idha Lakiya Rabbahu Dan apabila Dia bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Faraha Bisawmihi Dia merasa Gembira Dengan Puasa yang Ia lasanakan Di dunia ini Hadis ini Didawetkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Kau muslimin Dua 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 Di mana pun Berada Dari Hadis ini Dapat kita Simpulkan Yang pertama Bahawasanya Ibadah Puasa Merupakan Pahala Yang paling tinggi Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Puasa itu Bukan untuk diri kita Tapi adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Bahawasanya Kalau seandainya Kita sedang Berpuasa Berarti Kita sedang Dijaga Kenapa? Puasa itu Bermakna Junnah Junnah itu Benteng Sehingga bisa Membentengi diri kita Daripada Berbuat mahasiat Kemudian Selanjutnya Orang yang berpuasa Ketika dicacimaki Oleh seseorang Atau diserang Oleh seseorang Melalui lisan Maupun Secara fisik Maka Dia tak akan Sabar Dan hanya Mengucapkan Inni sa'im Inni sa'im Sebanyak dua kali Saya sedang berpuasa Saya sedang berpuasa Kemudian Yang lebih istimewanya Lagi Nusana Allah memuji Orang yang berpuasa Dengan pujian apa? Bahkan Nabi Muhammad bersumpah Sungguh Kata Nabi Muhammad Bau mulut Orang yang berpuasa Itu Lebih harum Dibandingkan Bau Daripada Minyak kestudi Yang disukai Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terakhir Dari hadis ini Bahawasanya Nabi mengatakan Orang yang berpuasa Akan mendapatkan Dua kebahagiaan Yang pertama Bahagia ketika Berbuka Yang kedua Bahagia nanti Ketika bertemu Dengan Allah Dengan bangganya Dia menyampaikan Puasanya Inilah Kemuslimin Duzanak-duzanak Pau keselajau Dimana pun berada Mengenai hadis ini Kemudian Lebih selanjutnya Di antara Keutamaan-keutamaan Bulan Ramadhan ini Sebagaimana Yang telah Kita sampaikan Di awal tadi Bahawasanya Di bulan Ramadhan ini Diturunkan Al-Quran Syahrul Ramadhan Alladhi unzila Fihul Quran Oleh karena itu Ada sebuah hadis Mengatakan Dari hadis ini Daripada Abdullah bin Amru Beliau berkata Assyam Wal-Quran Yashfa'ani Lil'abdi Yawmal Qiyamah Sesungguhnya Puasa Membaca Al-Quran Itu Akan memberikan Syafaat Kepada orang yang Membacanya Dan orang yang Melakukan puasa Pada hari kiamat Yang Lebih menakjubkannya lagi Duzanak-duzanak Pau keselajau Dimanapun berada Lanjutan hadis ini Apa kata Rasulullah Yakul asyiam Ternyata puasa ini Di hari kiamat Akan berkata Apa kata Kata dari puasa ini Manaktuhu At-tu'ama Wasyaraba Wasyahwat Bin-Nahar Wasyafi'ni Fih Wahai Allah SWT Aku telah menghalangi Dia Karena berpuasa Menghalangi makan Menghalangi minum Menghalangi syahwat Oleh karena itu Izinkan aku Memberikan syafaat Kepada orang yang Berpuasa ini Ya Allah Ini kata puasa Yang kedua Kata Al-Quran Al-Quran juga tidak Mau kalah Apa kata Al-Quran Wal-Quran Yakul Al-Quran berkata Di hari kiamat Manaktuhu An-Nahm Bin-Lail Wasyafi'ni Fih Ya Allah Aku juga menghalangi Orang yang berpuasa ini Orang yang membaca Al-Quran ini Untuk tidur di malam hari Sehingga dia membaca Ayat-ayat suci Engkau Ya Allah Oleh karena itu Izinkan aku pada hari ini Pada hari kiamat Maksudnya Memberikan Pertolongan Dan syafaat Kepada Kepada Yang membaca Al-Quran Lalu Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fayushaffa'ani Maka Diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Puasa Dan Al-Quran Untuk memberikan syafaat Kepada Kedua orang tersebut Berdasarkan hadis ini Kau muslimin Dan muslimat Lungsanat-lungsanat Pokesiaju Dimanapun berada Berarti Bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada Nabi Muhammad Mengajak kita Untuk Berpuasa Dan mengajak kita Untuk membaca Al-Quran Ketika berpuasa Kenapa? Karena Suatu hal yang menakjubkan Nanti terjadi Di hari kiamat Bahawasanya Di hari kiamat nanti Amalan yang kita Baca Seperti Al-Quran Seperti puasa Itu akan Diciptakan Al-Allah Akan bisa berbicara Kemudian akan menjadi Penolong kita nanti Di akhirat Dan dia akan Membelah kita Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti puasa Yang kita laksanakan Pada hari ini Begitu juga Dengan Al-Quran Dia akan Membelah kita Allah berikan Suatu Kesempatan Kepada Al-Quran Allah ciptakan Dia bisa berbicara Sehingga Membelah kita Yang sering Membaca Al-Quran Dari hal ini Kau muslimin Al-Quran Satu hari Di hari biasa Itu satu hari Tamat 30 jus Dan lebih lanjutnya Imam Syafi'i Mengatakan Bahawasanya Ketika bulan Ramadhan Saya lebih fokus Kepada Al-Quran Sehingga Selama bulan Ramadhan Saya Kata Imam Syafi'i Mampu Menamatkan Al-Quran Sebanyak 60 kali Subhanallah Kau muslimin Dan muslimat Dunsulat Dunsulat Bakas Di mana pun Berada Kalaulah kita Tidak mampu Membaca Al-Quran Mungkin Sampai 60 kali Tamat Dalam bulan Ramadhan Minimal Dalam Ramadhan Kali ini Kita mampu Menamatkan Al-Quran Sebanyak 30 jus Kenapa? Karena nanti Al-Quran Yang kita baca ini Akan membelah kita Di hari kiamat Akan berbicara Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menolong kita Oleh kerana itu Sungguh beruntunglah Orang yang senantiasa Membaca Al-Quran Dan membahas Hilisannya Dengan Al-Quran Dan juga Beruntunglah orang Yang senantiasa Meningkatkan Ibadah puasanya Sehingga puasanya Berkualitas Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Dan muslimat Dunsulat Dunsulat Pokesiajo Dimanapun berada Inilah dua hadis Yang mungkin Sangat penting Kami sampaikan Yang sangat Bisa memberikan Motivasi Kepada kita Untuk meningkatkan Ibadah kita Dan untuk Meningkatkan Pembacaan Al-Quran Yang kita baca Di bulan puasa ini Kenapa? Karena Nama lain Daripada bulan Ramadhan Ini adalah Syahrul Quran Atau bulan Al-Quran Oleh kerana itu Mari kita bersama-sama Meningkatkan Kualitas ibadah puasa kita Dengan banyak Beribadah kepada Allah Dan jangan lupa Membaca Al-Quran Mungkin itu saja Dari kami Terlebih terkurang Kami mohon maaf Kemudian Madilah kita bersama-sama Kita tutup Dengan doa Kapal Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih